Intro Dua aja, pemerintahan bersih dan melayani Gampang gak? Mau tagline-nya, membuatkan korupsi, membuatkan ngapusi, menciptakan Jawa Tengah berdikari sejahtera itu Teks yang harus diberikan karena kami harus mengumpulkan itu ke KPU Kalau gak lulus nanti, wajib kan? Padahal visi itu sebenarnya kan 20-30 tahun Kenapa kita harus membuat ya? Kalau misi oke sebenarnya, misi oke ya Misi itu kan yang diterjemahkan nanti dalam program yang terukur selama 5 tahun Nah kalau saya ditanya, apa yang paling gampang? Dua aja, pemerintahnya bersih dan melayani Nanti turunannya beres semua Gubernur yang bersih dan melayani Ini turunannya banyak loh ya Anda bicara bersih, maka selesai Masyarakat datang kepada negara, kepada pemerintah, dia tidak merasa diperas Dia tidak akan pernah mendapatkan layanan yang buruk Dia tidak akan pernah merasakan bahwa pemerintah ini korup Melayani, mereka responsif Pak jalannya rusak, oke segera ditempel Gunakan teknologi informasi, segera direspon Gunakan mesos, respon Gunakan aduan-aduan melalui call center, melalui website Atau mungkin mereka datang langsung Respon, melayani Kalau orang sudah mau melayani dan itu muncul dari hatinya Udah beres ini Birokrasi beres Ditinggal aja jalan sendiri Sistem menggelindik Pak kami kok gak bisa bayar sekolah ya pak ya Dia melayani kan Eh kamu kenapa? Masalahnya apa? Oh kamu gak mampu Oh kamu 20% harus masuk Oh kami pinter ternyata ya Tapi gak punya Udah kita kasih via siswa Atau barangkali Ibu-ibu yang kemudian mau melahirkan Kok tidak bisa? Biasanya urusan Apa namanya Jam kesemas lah Urusannya BPJS lah Masalahnya dimana? Kamu bisa komunikasi apa enggak? Apakah perlu kita jemput atau kita bantu? Itu urusan yang kecil-kecil Yang tiap hari masyarakat bisa menyemah Kalau sudah melayani mas Beres semuanya Jadi legasi yang ingin Apa saya sampaikan bahwa Oh iya Daerah Ganjar itu pemerintahnya bersih dan melayani Maka Sekarang Sudah terbiasa Pemprov itu Pegawainya Menolak gratifikasi Atau melaporkan gratifikasi ke KPK Itu sekarang menjadi hal yang biasa Kalau dulu orang menunggu Dikasih bahkan minta Sekarang gak lagi Dan itu menjadi Kultur baru dalam birokrasi Tinggal sekarang Satu larakan saja Kemana? Ke kabupaten kota Ke kabupaten kota Sebagai sebuah entitas pemerintahan Yang memang dia otonom Nah ini tinggal kita mendekati mereka agar bisa baik Sebenarnya kalau rakyat yang ditanya rakyat Mesti pinginnya yang fisik dulu Rakyat ya Jadi saya dulu terpilih 2013 itu langsung saya tanya Rakyat maunya apa? Satu pak jalannya diperbaiki Jalan Fisik dulu rakyat itu Yang kedua apa layanannya? Dua Nah bagaimana teman-teman kabupaten kota Wah kabupaten kota yang inovatif Banyak mbak Solo itu punya inovasi Pemerintahan yang bersih Yang terbuka bagus Semarang sekarang dijadikan contoh oleh KPK Bagaimana pengelolaan pemerintahan yang transparan Mereka membuat sistem layanan bagus Pemalan Anak-anak muda membantu desa-desa Agar lebih transparan Lebih terbuka Ini bisa dilakukan Banyumas, kota Tegal itu punya Cara untuk menurunkan angka kemiskinan dengan cepat Bahkan ibu-ibu PKK di Banyumas itu Mereka punya Semacam Sistem untuk menjaga kesehatan ibu dan anak Ada arisan melahirkan gitu Arisan kesehatan gitu Arisan Jadi kalau nanti kamu sakit parah Ini sudah ada Backupnya dari siapa Itu luar biasa Boyolali dulu pernah ketika ada ibu Hamil dan bermasalah Di rumahnya dikasih bendera merah gitu Agar orang penduri Awareness Maka dulu saya himpun semuanya ini Saya dorong dan Alhamdulillah Lumayan sukses gitu Programnya namanya Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng Nginceng Wong Meteng ini Jadi Setiap ibu hamil Kita pastikan sudah diperiksakan atau belum Bermasalah atau tidak Nanti lahirnya kapan Kalau dia tidak bermasalah selesai Kalau dia bermasalah Maka kemudian semua harus peduli Dan ternyata itu bisa menurunkan Angka kematian ibu melahirkan Lumayan tinggi Bahkan dari angka MDGs Kita sudah bisa melewati Jadi Ternyata efektif itu Dan itu mengerahkan mahasiswa Merengah perguruan tinggi Mengerahkan ibu-ibu PKK Posiandu gitu Asik gitu Itu inovasi dari daerah-daerah Ya memang ada yang Mungkin kapasitasnya Kurang Maka kita perlu bantu Terutama daerah-daerah miskin Seperti Wonosobo Brebes gitu ya Atau kedua wilayah selatan Ada Purbalingga Banjarnegara Kebumen Yang ini Perlu kita bantu secara khusus Oh iya iya Saya sangat khawatir Kalau kemudian gara-gara Pemilihan kepala daerah Masyarakatnya terbelah Nggak asik dong Maka ketika kita Bisa memberikan contoh Agar kemudian para supporternya Bisa mendukung dengan cara-cara yang baik juga Maka demokrasi itu bisa tersenyum Demokrasi bisa berdebat asik-asik Dan nggak marahan Demokrasi bisa menampilkan Data-data pembanding Sehingga masyarakat bisa memilih Dan bisa memilah Itu kan edukasinya disana Maka saya bilang harus asoi Maka saya ketemu Pak Denon bisa foto-foto Nge-vlog bareng Begitu Meskipun ya orang Mungkin akan berpikir juga Tapi hatinya belum tahu Ya fisiknya perlu kita tampilkan Kalau hatinya enggak Fisiknya juga enggak Istilah kita bengkerengan gitu kan Pasang muka sangar tiap hari Nggak asik Maka kita bisa sampaikan Saya sudah lebih dulu Menggunakan medsos ya Untuk Jawa Tengah Yang semua saya disklus Sehingga ada legasi Yang orang bisa melihat Selama periode saat itu Apa saja Maka jejak digital saya Bisa dilihat Ini apa sih yang dikerjakan Yang spontan Yang programatis Bahkan seluruh OBD saya Yang mempunyai akun Mesos itu Saya suruh tampilkan Hampir tiap hari Kalau hari ini ikuti Akun Twitter saya Ad Ganjar Pranowo Atau Instagram saya Ganjaran The Skor Pranowo Katakan Itu orang akan bisa melihat Apa sih yang dikerjakan saya Gitu aja Jadi Jadi Kami khawatir Kalau terbelah Karena investasi NKRI Persatuan-kesatuan Dan merawat republik ini Itu jadi daerah-daerah Kalau daerahnya aman Masjurnanya pasti aman Uang ini agregat kok Maka kita Saya khawatir Karena sudah ada contohnya Kita nggak mau Di perdebatan kemarin Tiba-tiba Kaos muncul Gege rame gitu kan Kan nggak enak itu Kita ketawa-ketawa aja deh Saya itu habis debat aja Mesti saya datangi Lawan saya Maaf ya Kalau saya ada yang salah Supporternya saya datangi Maaf kalau ada yang salah Itu kemarin Pake kaos ganti gubernur aja Salaman sama saya Mas selfie sama saya Pak selfie boleh nggak apa-apa Boleh Nggak apa-apa Kita beda nggak apa-apa Asyik-asyik aja Kan saya gawat Kalau saya harus menjaga jarak Sama istri kan Wah Kalau ini jangan-jangan Menjadi sinyal kawin lagi Kan bahaya itu kan Begini Istri saya tahun 2013 itu Sudah PNS Sebelum itu sudah PNS Dan saya sudah maju Dan tidak masalah Alhamdulillah istri saya itu Punya etika birokrasi Maka dia cuti Di luar tanggungan negara Istri saya dulu Kerja di PMDADKI Ya Cuti di luar tanggungan negara Tiga tahun Terus pindah ke Jawa Tengah Dia sadar cuti lagi Di luar tanggungan negara Kalau di luar tanggungan negara itu Dibayar tidak Pangkatnya naik atau tidak Ya sudah kan Diikhlaskan saja gitu kan Biarkan dia mendukung suaminya Masa gara-gara pilkada Suami istri hubungannya juga terpisah Maka istri saya gak mungkin Saya tidak mungkin netra Dia bilang begitu Saya pasti dukung suami Maka etikanya Saya juti di luar tanggungan negara Saya kira cukup lah Maka kepentuan menpan Alhamdulillah di revisi Dari kementerian dalam negeri Juga mengeluarkan aturan yang Apa namanya Membolehkan Dalam batas-batas tertentu Ya gitu Jadi saya tidak akan mengambil jarak Sama istri saya Bahaya kalau suami mengambil jarak Sama istri kan Ini bisa Ya gara-gara pilkada Terjadi hubungan tidak baik Suami istri kan bahaya Jadi Alhamdulillah dia punya Etika birokrasi itu Dan dia tunjukkan Maka sebenarnya Regulasi yang dibuat oleh Pemerintah dari pusat Mungkin dibuatkan Pengecualian Dalam hal suami Atau istri mencalonkan Maka dalam hal suami Atau istrinya itu PNS Maka dia diperbolehkan Kan gak banyak Satu aja lah Dikecualikan kan gak apa-apa Terbayangkan gak saya kampanye Terus kemudian Istri saya gak ikut Dan orang bertanya Ini Pak Ganjar istrinya berapa Yang mana istrinya Kok gak ikut Ini keluarga gak harmonis Gak bisa dijadikan panutan Begitu kan Kan Pilkada itu Dilihat keseluruhan kan Ada baiknya Ada jeleknya Ada gayanya Ada omongnya Ada programnya Macem-macem Dan mereka punya Apa ya Calon pemilih itu Potential voters itu Punya tes sendiri-sendiri Saya punya Pak Ganjar Karena dia suka musik Meskipun kemarin Saya habis ada acara talk show Saya nonton Europe di Boyolali Ya dikomentari Yang gak suka Yang satu aja ngaji Yang satu malah hedonis Waduh Padahal saya ini Emang suka musik Salah saya dimana Tapi ya Maksud saya Publik biar tahu Padahal Umpama saya melihat Dari Mitra tanding saya ini Ketua tim suksesnya Jawa Tengah Gus Yusuf Gus Yusuf dari PKV Dia ketua PKV Jawa Tengah Beliau saja Waktu itu nonton Dream Theater Di Jogja bareng sama saya Bahkan dia Pas Ganjar nonton Anu Ganre Sosio Di Singapura Waduh Jawa amat Saya bilang gitu Beliau juga suka musik rock Bahkan di pondoknya itu ada Apa Ngundang band Rock gitu Jadi Buat saya asik banget itu Ini kok malah Yang nulis kayak gini Setelah saya telusuri Oh penulisnya dulu Penulis yang ada di Jakarta Tapi ya gak apa-apa Buat saya Ada kritiknya Ada caciannya Juga menarik Asal tidak ngawur gitu aja Sama saja sih Baca ya Karena saya tidak pernah Meringankan ya Arti sebuah persaingan begini Kita tidak bisa meremehkan Segala sesuatu bisa terjadi Makanya Teman-teman serius betul Terus betul Nah yang penting adalah Karena ini politik Tidak hanya sekedar mencari menang kalah Tapi ada edukasinya Maka saya sampaikan kepada Kawan-kawan pendukung saya Relawan saya Partai saya Tampilkan data terus Agar kita tidak membodohi Ada kok yang gagal Kita akui gak apa-apa Tapi yang berhasil kan ada Rakyat dijejarkan saja datanya Makanya itu edukasi Kan para pengamat Seling menyampaikan pada kita Ambil dong Dorong dong Demokrasi yang substantif Bukan yang prosedur Kan begitu ya Nah kita mau ke substantif itu Kita sampaikan data-data itu Buat saya biasa saja Selalu ada tantangannya Pada jamannya Dan itu beda-beda Buat saya menarik terus Mungkin karena incumbent Lebih banyak diserang gitu aja Kita hanya ingin meyakinkan saja Jadi orang akan menyerang banyak hal Kita meyakinkan Maka saya katakan di awal tadi Tampilkan datanya Tampilkan faktanya Agar publik teredukasi Kalau publik teredukasi Maka dia akan menjadi penilai yang baik Penilai yang Apa Rasional Sehingga dia bisa memilih nanti Siapa yang akan disampaikan Enggak sih Enggak terlalu berat Karena publik sekarang juga tahu kok sebenarnya Apa yang terjadi Siapa saja gitu kan Bahkan ketika Salah satu Apa namanya Orang yang membagi uang itu Pernah dikonfrontasi ke saya Dan bocor BAP-nya Penolaknya saya Masyarakat tahu Dan setidaknya 5 tahun itu Perilaku korupsinya bisa dilihat Selama 5 tahun ganjar korupsi Jawa Tengah bagaimana kondisinya Apakah pemerintahnya lebih korutif atau tidak Minimal di provinsi yang di bawah kewenangan saya Ya Alhamdulillah lah 3 tahun berturut-turut Mendapatkan penghargaan dari KPK Ya menurut saya lumayan begitu ya Jadi publik akan mengetahui Orang yang perilakunya korupsi kan ya korupsi Pasti segala kesempatan disampaikan Maka saya bilang Ada gak ya pengusaha yang saya mintain Saya mintain duit Karena mereka mau ngurus izin Ada gak Ada gak orang yang mau naik jabatan Di provinsi Terus kemudian kita mintain duit Ada gak Ada gak pungli yang kemudian Distorkan kepada Dinas Kepada gubernur Ada gak ya Itu ukuran yang paling gampang Maka saya pernah memberhentikan Minta maaf gitu ya Pada staff-staff saya Kenapa anda saya berhentikan Karena anda melanggar Itu aja Jadi itu Komitmen yang Disampaikan Dan Salah satu komisioner KPU Waktu itu menyampaikan Di luar pimpinan Ada 37 anggota Dia sampaikan Kalau gak salah Di salah satu media besar Jakarta Menerima Begitu Dan dari situ orang bisa melihat Siapa-siapa saja namanya Begitu Fakta itu namanya kan Fakta dan data Orang Sekarang begitu ditampaikan Kaget semua Oh gitu tuh ceritanya Iya-iya gitu Berarti yang ngomong seperti itu Yang ngomong seperti itu Maka dalam depan saya sampaikan Jangan sampai kita Apa namanya Apa namanya Menepuk air di dulang Nanti muncrat di wajah sendiri Itu saya sampaikan Karena ada fakta Dan ada datanya Sampai jumpa di wajah sendiri 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 Terima kasih.